oke hari ini saya mau makan makan siang di alam terbuka ambil ambil foto ya jadi saya mau makan ya makan ramen jadi bisa kasih lihat kayak ini jadi habis yang ini saya mau makan siang ramen ini favor saya nih oke apinya dinyalakan terusnya telur ya ada telur ya oke kita kasih ini dulu oke sudah menjadi kebiasaan kalau makan di luar itu masih nikmat ya tapi yang perlu kita perhatikan itu jangan jangan sampah jangan meninggalkan sesuatu jadi bawa semuanya oke ini telur telurnya saya buat telur dua tapi satu aja saya makan oke oke sekali hari ini selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati kita lihat teman-teman lihat lihat kita lihat di mana sih oke 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 sekarang kita ngobrol-ngobrol tema oke oke kita mau ngobrol apa nih ini ngobrol makanan aja deh Jadi kalau di Jepang itu kan jarang-jarang itu ada Indomie Saya tuh sukanya pakai Sin Ramen Nah Sin Ramen ini enaknya sebenarnya dipakai ini Dipakai masukin ke bosu setengah Dimasukin supnya ini Uh itu enak sekali Ini udah mateng Oke teman-teman gimana Di Jepang ini sukanya makan pamennya yang apa Kalau juga main Tongkotu juga enak sih sebenarnya Tongkotu Jadi disini ada spot-spotnya buat spot trekking sebenarnya Ini banyak orang yang trekking Oh Mata-mata teman-mata Mata-mata enak ini, ini ramen lagi kalau ada ikan asin maksud ikan asin itu lebih enak lagi kalau ini bubunya, biasanya saya masukkan terakhir kalau dimasukkan pertama kali, jadi tidak enak rasanya kurang sudah oke hati-hati, jangan terjadi kebakaran ini sudah siap bubunya terakhir masukkan ya kawan-kawan nanti rencananya disini saya habis makan saya mau ambil foto, terus saya tidur siang disini tidur siang sebentar terus saya ambil foto lagi oke, amanah masih lihat gimana hasilnya indomika gak kalah nih teman-teman tuh bisa kesium kan wah ini enak sekali bener semakan ya teman-teman ya kalau rasanya kurang nih bentar biar rasanya keren mantap bukan baik buah 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 selamat menikmati selamat menikmati